Pemirsa, berbagai alat peraga kampanye di lebih dari 300 titik di Ibu Kota melanggar aturan. Iya, masa kampanye yang masih akan berlangsung hingga 13 April 2019 nanti akan terus diwarnai kucing-kucingan bawaslu dengan peserta pemilu karena lemahnya sanksi yang ada. Gegap gempita demokrasi di tanah air membuat semarak wajah Ibu Kota dengan spanduk, baliho, dan bendera warna-warni di berbagai sudut kota. Pemilu serentak calon legislatif, calon presiden, hingga partai peserta pemilu seolah menjadi ajang semua pihak untuk unjuk diri. Ironisnya usaha unjuk diri para calon peserta pemilu kerap kali melanggar berbagai aturan yang ditetapkan. Tercatat hingga 15 Januari 2019, pengawas pemilu telah menertibkan 3.000 lebih alat peraga kampanye calon legislatif, calon presiden, maupun partai politik peserta pemilu yang pemasangannya menyalahi aturan. 8 bulan masa kampanye, peserta pemilu memang diperkenankan memasang atribut partai di tempat umum. Namun setiap wilayah punya aturan tersendiri, seperti Ibu Kota Jakarta. KPU DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan nomor 175 yang melarang pemasangan alat peraga kampanye di area prasalana publik, fasilitas umum, pepohonan, di jalan bebas sambatan, dan di jalan protokol seperti jalan MH Tamrin, Sudirman, Salembaraya, Gatot Subroto, hingga Rasuna Saib. Kalau terkait dengan pelanggaran pemasangan di titik-titik yang sudah ditentukan oleh KPU, memang aktivitas yang dilakukan selama ini adalah melakukan penertiban. Tetapi terhadap APK yang terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280, karena pasal 280 ini seluruh larangan yang dicantumkan jika dilakukan oleh peserta pemilu, maka sanksinya itu adalah pidana. Diakui bahwa selu, setiap minggu mereka terus bergerilya bersama Satpol PP untuk melakukan penertiban. Sangsi tegas pidana hanya diperlakukan bagi konten alat peraga kampanye yang tidak sesuai. Namun diharapkan demokrasi di tanah air semakin matang menghadirkan peserta pemilu yang patuh pada aturan main dalam pemilu serentak 2019. Elsa Faradila, Kristono, Jakarta. Nah, meski telah disosialisasikan oleh Komisi Pemiluan Umum atau KPU terkait dengan tata cara penggunaannya, masih ada saja partai maupun caleg yang menempatkan alat peraga kampanye atau APK dengan serampangan. Nah, lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Kita simak dalam warga bicara berikut ini. Menjelang pemilihan umum 2019 mendatang, masih saja banyak ditemukan pelanggaran oleh para peserta. Salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye sembarangan dan tidak sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Kira-kira bagaimana ya tanggapan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut? Mau tanya bentar dong dengan Mbak siapa nih? Saya Tarita. Tarita? Tarita. Tarita. Nah, Mbak Tarita udah tau kan yang kayak alat peraga kampanye di jalan-jalan tuh kayak balihos, pandu, kayak gitu-gitu. Ya tau kan? Nah, gimana nih menurut pendapat Mbak dengan adanya alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan? Tidak tertip gitu ya. Jadi ya merusak lingkungan kali ya. Pemandangannya kan jadi kita melihat sesuatu kok tiba-tiba ada wajah seorang dengan tulisan-tulisan dengan apa gitu. Oh itu kayak merusak tata kota sih. Jadi itu di sekitarnya malah jadi kayak yang seharusnya pemandangannya indah kayak harus tertutup-tertutup dengan balik losu seperti itu. Beneran sih menurut saya kurang tepat ya karena kalau misalnya dipasang sembarangan kan mengganggu lalu lintas juga keindahan taman kalau misalnya ada di taman. Nah, terakhir nih Mbak, kira-kira sanksi apa ya yang cocok untuk para pelanggar pemanggara alat peraga kampanye ini? Mungkin bisa di, apa namanya, sanksinya alat peraganya dicopot atau ada sanksi beberapa bulan gitu tidak pasang alat peraga kampanye-nya mereka? Kampanye-nya, maksudnya waktu kampanye-nya mereka agak dikurangi. Ya ada pelanggaran kena sanksi seberupa uang. Ada ketentuan khusus kayak yang masang di sini ada dendainya khusus gitu. Yang penting bisa tertip aja deh, kalau salah sanksi silahkan pada yang lebih berwenang. Terima kasih Mbak ya.